BOOM! 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 Permukaan samudera pasifik tiba-tiba berguncang, dan air laut mulai bergolak tak beraturan. Di langit di atas seluruh istana Laut Roh, sebagian air laut bergolak ke segala arah, benar-benar melanggar aturan alam. Sejak lima menit yang lalu, seluruh lautan telah mengalami perubahan yang mengerikan, menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di kota pesisir, beberapa prajurit yang kuat ragu sejenak sebelum terbang. Murid-murid istana Laut Ilahi di luar terbang dengan cepat. Ahem! 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 Di dasar laut istana Laut Ilahi, Dewa Laut berdiri perlahan dari dasar laut dengan wajah pucat. Dia memegang Trisula di tangan kanannya dan menatap Aokitian dengan ekspresi yang sangat malu. Dengan setiap batuk, dia memuntahkan seteguk besar darah. Dengan satu serangan, Dewa Laut terluka parah. Ayah! Ayah! Tuhan Dewa Laut! Ya Tuhan, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana-bagaimana mungkin manusia kera itu begitu kuat? Utra dan Dewi Ilahi berteriak kaget, dan ekspresi para murid istana Laut Ilahi berubah drastis. Adapun orang-orang di tempat latihan, mereka benar-benar tercengang. Dewa Laut mereka, Dewa Sejati, telah langsung dilemparkan ke dasar laut oleh salah satu bawahan Raja Naga. Dalam konfrontasi satu pukulan, Dewa Laut benar-benar dirugikan. Kamu-kamu, binatang iblis yang belum menjadi Dewa, benar-benar bisa meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkinkah itu makhluk garis keturunan yang kuat? Dewa Laut perlahan berdiri dan memegang trisula. Dia menatap Ao Kitian dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dan meraung dengan suara rendah. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, cahaya biru mengalir ke tubuhnya dari tanah. Di atasnya, pusaran air laut muncul. Wajah pucatnya perlahan berubah menjadi merah. Adegan ini terlihat sangat keren dan ajaib. Ao Kitian dari Divisi Tempur Iblis Istana Naga, mohon cerahkan aku. Ao Kitian melambaikan jarum ilahi yang menenangkan lautan di tangannya. Sosoknya bergerak dan muncul di depan Dewa Laut seolah-olah dia telah berteleportasi. Jarum penenang lautan yang sangat besar sekali lagi hancur dengan keras. Ding, ini adalah kerajaan ilahi saya. Di sini, kekuatan saya dapat dilepaskan hingga tak terbatas. Anda tidak menyalakan api ilahi. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Anda, saya tidak takut pada Anda. Mata Dewa Laut sedikit merah saat dia menatap jarum penenang lautan yang sekali lagi menghantamnya. Dia mengulurkan tangannya, dan Trisula bertemu sekali lagi. Kali ini, cahaya biru di bawah dan pusaran air di langit berkumpul langsung di ujung triden. Itu sangat menakutkan. Suara tabrakan yang tajam terdengar. Tubuh Dewa Laut runtuh sedikit ke arah area di bawah. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Ao Kitian. Serangan ini seimbang. Mengaum. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berani memprovokasi Raja Naga kami. Ao Kitian dan dua Gouyu lainnya menatap Dewa Laut dengan jijik. Boom. Kressek. Dalam sekejap, api berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Di tengah api merah darah, ada garis-garis seperti kilat berwarna merah darah yang menggantikannya. Aura kekerasan yang membuat kulit kepala kesemutan dipancarkan dari tubuhnya. Api merah darah bercampur petir menyebar ke arah jarum penenang lautan dan menyerang Dewa Laut lagi. Kekuatan yang tak tertandingi dan atribut kekerasan. Ini adalah naga terkuat dari istana naga, naga berserk. Eksistensi yang berada di puncak alam semesta. Garis keturunan macam apa ini? Ekspresi Dewa Laut sedikit berubah saat melihat perubahan pada tubuh Ao Kitian. Aura kekerasan ini membuat jantungnya berdetak kencang. Ocean, dengarkan perintahku. Bunuh Dewa Laut meraung, dan dalam sekejap, air laut dalam radius 6.000 hingga 7.000 km berhenti total. Setelah itu, gelombang energi mengerikan berkumpul menuju trisulanya. Ledakan, cahaya biru yang menyilaukan berkumpul di satu titik dan sekali lagi bertemu dengan serangan Ao Kitian. Bang, gelombang udara yang menakutkan mengalir ke daerah sekitarnya. Seluruh kerajaan Dewa bergetar, dan beberapa benda di kerajaan Dewa terbang ke kejauhan. Jika bukan karena keberadaan Istana Dewa di sini, seluruh Samudera Pasifik akan menenggelamkan semua kota pesisir di sekitarnya. Ah, di bawah serangan Ao Kitian, Dewa Laut meraung dengan marah. Dia memegang Triden dengan kedua tangan, dan ekspresinya sangat ganas. Bang, bang, bang. Ao Kitian mencabut jarum ilahi yang menenangkan lautan dan kemudian menghancurkannya ke arah Dewa Laut dengan kecepatan yang menakutkan. Suara Triden dan jarum ilahi yang menenangkan Samudera bisa terdengar, dan suara pertarungan jarak dekat bisa terdengar terus-menerus. Di kerajaan Dewa, satu persatu, bangunan runtuh dengan hebat. Para murid Istana Laut Ilahi mundur ketakutan, wajah mereka penuh keheranan. Bagaimana-bagaimana ini bisa terjadi istana naga kecil di bumi, kekuatan yang lemah, sebenarnya. Putra dan Dewi Dewa melihat mongki iblis yang kejam berkelahi dengan ayah mereka, dan melihat retakan muncul di kerajaan Dewa. Ekspresi mereka berubah drastis. Di kerajaan ilahi, ayah mereka memiliki persediaan kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Bahkan jika dia terluka parah, dia bisa pulih dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak dapat menekan pihak lain. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan pihak lain. Hanya satu dari bawahan Raja Naga sudah sangat menakutkan. Betapa kuatnya Raja Naga. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi ketakutan tiba-tiba datang dari belakang. Murid Istana Laut Ilahi segera melihat ke samping. Pria muda itu berdiri di samping pertempuran. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan dia berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Sejak dia datang ke Istana Laut Ilahi, Raja Naga yang legendaris selalu tenang dan terkumpul, terlepas dari apakah itu kemunculan Dewa Laut atau serangan para ahli Istana Laut Ilahi. Dia selalu begitu tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius Istana Dewa Laut dan Dewa Laut. Ini membuat mereka berpikir tentang apa yang dikatakan Raja Naga dan manusia kera yang kejam itu. Dewa sejati dengan gumpalan api ilahi. Sebelum kebangkitan bumi dan kedatangan para dewa, Raja Naga telah mendirikan Istana Naga, yang mengguncang dunia dan memiliki sekelompok bawahan yang kuat. Sekarang bawahannya bisa melawan Dewa Laut, seberapa kuatkah dia? Dia pasti akan lebih kuat dari bawahannya. Memikirkan hal ini, Putra dan Dewi Ilahi gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Bang, pada saat ini, suara benturan dahsyat terdengar lagi, dan ekspresi semua murid Istana Laut Ilahi berubah drastis. Di bawah serangan manusia kera yang ganas, Dewa Laut sekali lagi dikirim terbang ke kejauhan. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh Dewa Laut mematahkan pilar Istana Laut Ilahi satu per satu. Seteguk besar darah dimuntahkan dari mulut Dewa Laut, dan rambutnya yang rapi benar-benar acak-acakan. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat, kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Dewa Laut memandangi tubuhnya yang tenggelam dan meraung dengan wajah penuh ketakutan. Lampu biru yang tak terhitung jumlahnya di dalam negara Dewa menyembuhkan lukanya. Namun, hanya dalam satu menit bertukar pukulan, Dewa Laut telah menyadari bahwa dia bukan tandingan binatang iblis ini. Dewa Laut sedikit ketakutan, dan ketakutan samar muncul di hatinya. Dia memandang Aokitian, yang sangat kejam dan kuat. Saat dia terbang mundur, dia melihat ekspresi tenang Raja Naga. Ketika dia melihat wajah tenang tanpa kejutan apapun, dia tiba-tiba merasakan sedikit keputus asaan. Seorang bawahan Raja Naga mampu sepenuhnya menekannya. Seberapa kuat Raja Naga? Bagaimana mungkin ada penduduk asli yang begitu kuat di bumi? Dia adalah Dewa yang telah turun, tetapi dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi musuh yang begitu menakutkan di bumi. Saat dia turun, istana naga di bumi tidak berbeda dengan semut di mata mereka. Suara memohon belas kasihan dan mengakui kekalahan terdengar di seluruh istana Laut Ilahi. Semua murid di istana Laut Roh melebarkan mata mereka dan dipenuhi keterkejutan. Dewa mereka benar-benar mengakui kekalahan. Dia mengaku kalah pada Raja Naga. Sudah terlambat, Wang Sian memandang Dewa Laut dengan acuh tak acuh. Kenapa dia begitu tinggi dan perkasa barusan dia bahkan berpikir bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika mereka bukan tandingan Dewa Laut, mereka akan ditekan di wilayah es sampai mereka mati. Ini terutama karena Dewa Laut pernah berkata bahwa dia akan membunuh semua keluarga dan teman-temannya. Wang Sian paling membencinya ketika orang lain mengancamnya. Mereka yang mengancamnya harus menanggung akibatnya. Mati, mengaum. Aokitian meraung keras. Jarum penenang lautan di tangannya tumbuh hingga seribu meter. Jarum penenang lautan, yang diselimuti api, kegelapan, dan kilat, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Kamu ingin membunuhku bermimpilah. Aku adalah Dewa dari Medan Bintang yang tak terbatas, Dewa dari Laut yang tak terbatas. Dewa Laut meraung dengan wajah buas. Layar ilahi biru yang mempesona muncul di depannya. Dia melambaikan Trisula, dan layar Dewa menyerang Aokitian. Meledak, Aokitian melihat layar Dewa, dan kekuatan lengannya meningkat. Jarum ilahi yang menenangkan laut setinggi seribu meter melesat ke depan. Retakan, 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 suara pecah terdengar, dan potongan-potongan material yang tidak bisa dihancurkan jatuh dari langit di atas kerajaan Dewa. Layar ilahi perlahan retak, dan terus menyerangnya. Naga gila penjara darah, mati. Saat jarum penenang laut memecahkan layar Dewa, Aokitian melepaskan jarum penenang laut, dan sosoknya langsung muncul di langit di atas Dewa Laut. Naga hitam, naga guntur, dan naga api muncul di belakangnya, melayang di belakang Aokitian. Dia melambaikan tangannya dan membenturkannya ke arah Dewa Laut. Tiga naga di belakangnya memasuki tubuh Aokitian dan meledak dari tinjunya. Ledakan, tinju besar mendarat di tubuh Dewa Laut. Dia menatap Aokitian dengan mata merah darahnya. Tubuhnya mulai retak perlahan. Uuu, teriakan sedih datang dari Istana Laut Ilahi. Pada saat itu, setetes darah cerah memasuki alam Dewa dari belakang Dewa Laut. Teriakan sedih berakhir dengan tiba-tiba. Tuan Dewa Laut, Tuan Dewa Laut telah jatuh. Tidak? Tidak, tidak, ayah. Bagaimana ini mungkin Dewa Laut benar-benar telah jatuh ya Tuhan? Suara mengejutkan terdengar di Istana Laut Ilahi, dan tubuh jutaan ahli di Istana bergetar hebat. Mata putra Dewa dan Dewi berwarna merah. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan. Dewa Laut, apakah kamu masih ingin melarikan diri di depanku? Namun, pada saat ini, suara tenang terdengar lagi. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menoleh untuk melihat Raja Naga. Dewa Laut, kamu menghancurkan Istana Nagaku dan membunuh murid-murid Istana Nagaku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Wang Sian berkata perlahan lagi. Dia telah dengan jelas melihat runtuhnya tubuh Dewa Laut dan keluarnya setetes darah Dewa dari Dewa Laut. Setelah menjadi Dewa, hal yang paling kuat bukanlah perubahan kualitatif dari kekuatan seseorang, tetapi perubahan kualitatif dari tubuh fisik seseorang. Setetes darah bisa dibangkitkan, tapi kepala yang terpenggal masih bisa dibangkitkan. Adapun generasi lengan yang terputus, itu sangat mudah. Dewa Laut telah mengatakan pada akhirnya bahwa itu adalah angan-angan untuk membunuhnya. Jika Wang Sian tidak menggunakan mata Yin Yang dan lima elemen naga untuk mengamati, akan sulit baginya untuk menyadari bahwa setetes darah ilahi Dewa Laut telah keluar. Paling tidak, Aokitian tidak menyadarinya. Sayangnya, Dewa Laut ditakdirkan untuk mati hari ini. Adapun kamu, para murid dari Istana Laut Ilahi, kamu telah mengikuti guru yang salah. Wang Sian melirik semua orang di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara, gambar virtual kerajaan naga bayangan ilahi perlahan muncul di belakangnya. Kerajaan naga bayangan ilahi saat ini meliputi area seluas 200 km. Kerajaan naga virtual memancarkan tekanan yang tak tertandingi dan menakutkan. Bahkan posisi kerajaan naga bayangan ilahi tampak sangat kecil di depannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari kerajaan naga bayangan ilahi. Tekanan yang mengerikan membuat semua murid di Istana Laut Ilahi gemetar. Apa-apa yang dia lakukan apa dia menemukanku. Pada saat ini, di tengah Istana Laut Ilahi, setetes darah dewa-dewa laut tersembunyi di bawah. Merasakan kemunculan kerajaan naga bayangan ilahi di belakang Wang Sian, darah dewa-dewa laut berfluktuasi hebat. Ketika dia memohon belas kasihan dan pihak lain tidak setuju, dewa laut sudah bersiap untuk melarikan diri. Selama dia melarikan diri, bahkan tanpa kerajaan dewa, dia perlahan bisa pulih dalam beberapa dekade. Faktanya, ketika bumi mengembara ke Medan Bintang tak terbatas beberapa tahun kemudian, dia bisa kembali ke Laut tak terbatas dan meminta Tuan dan kakak laki-lakinya untuk membantunya memadatkan kembali kursi dewa. Saat itu, dia akan meminta tuannya dan yang lainnya untuk membantunya membalas dendam. Dia sudah siap untuk segalanya. Namun ketika dia melihat bayangan yang mengandung kekuatan mengerikan, dia mendapat firasat buruk. Apa yang Raja Naga lakukan bayangan mengerikan apa yang ada di belakangnya? Apa maksudnya apakah kita mengikuti guru yang salah apakah dia akan membunuh kita? Tidak tidak, di Istana Laut Roh, semua murid Istana Dewa Laut tampak ketakutan. Raja Naga, jangan bunuh kami. Tidak, kami juga warga bumi. Beberapa pria muda dan parubaya berteriak panik. Berdengung, menghadapi suara-suara memohon di sekitarnya, wangsian tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Istana Misterius dan menakutkan yang panjangnya 200 km sebenarnya mulai melahap Istana Dewa Laut. Itu benar, itu melahap. Istana Misterius dan menakutkan melahap Istana Dewa Laut sedikit, demi sedikit. Ini adalah kerajaan ilahi Dewa Laut, dan sedang dilahap sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi tidak, 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 dia melahap kerajaan suciku. Dia melahap kerajaan ilahiku. Dewa Laut merasakan pemandangan ini dan terkejut. Dia meraum di dalam hatinya. Apa-apaan Raja Naga ini bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Lari, lari sekarang. Dia mengendalikan darah Dewa dan mencoba melarikan diri. Mengaum. Namun, pada saat ini, kekuatan hisap yang menakutkan datang dari Istana Misterius itu. Dewa Laut, yang hanya memiliki satu tetes darah suci yang tersisa, tidak bisa menolak sama sekali. Tidak, 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 tidak. Bagaimana saya bisa mati di planet kecil ini? Suara keputusasaan Dewa Laut yang sebenarnya, bergema di seluruh istana. Ini, ini, ini. Ketika suara Dewa Laut tiba-tiba memenuhi Istana Laut ilahi lagi, mata semua murid menjadi kosong, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mendesing. Pada saat ini, semua orang melihat setetes darah yang mengandung energi besar terbang menuju Istana Misterius. Tidak, ayah. Ketika putra dan Dewi Dewa melihat tetesan darah Dewa, mereka secara alami tahu apa yang tidak terduga. Ini berarti ayah mereka telah benar-benar jatuh. Uuu, tangisan sedih datang dari kerajaan ilahi. Dewa Laut telah benar-benar jatuh. Seorang Dewa, dari menyalakan api Dewa hingga memadatkan percikan Dewa, hingga akhirnya mengangkat kerajaan Dewa. Kenaikan Tuhan dapat menyebabkan perubahan besar di dunia. Itu bisa menyebabkan awan ungu datang dari timur, dan itu bisa menyebabkan atribut tertentu melompat ke girangan. Namun, ketika Dewa jatuh, itu juga bisa menyebabkan perubahan besar di dunia. Ketika atribut Dewa tertentu jatuh, atribut tertentu dalam radius setidaknya 10.000 km akan mengeluarkan tangisan sedih. Suara ini mewakili tangisan sedih dunia. Pada saat yang sama, atribut ini dalam radius 10.000 km akan mengalami perubahan khusus. Hualala, anehnya, di permukaan samudera pasifik, gelombang yang tadinya menggelora pelan-pelan meredah. Di langit, hujan deras turun tanpa peringatan apapun. Wuuu. Di tengah derasnya hujan, terdengar tangisan duka. Ini adalah kesedihan dari atribut air. Ini mewakili kematian Dewa atribut air. Dalam radius 10.000 km, kota-kota pesisir di tepi laut semuanya diguyur hujan lebat. Tiba-tiba, hujan deras tanpa peringatan apapun, tanpa kilat atau guntur sedikitpun, mulai turun. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Ketika tangisan sedih terdengar, banyak orang melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hujan deras, tangisan sedih langit dan bumi, dan jatuhnya Dewa Air. Bumi saat ini tidak seperti masa lalu, di mana mereka tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Setelah ajaran dari berbagai ahli kerajaan ilahi, mereka mengerti banyak. Di antaranya adalah catatan kematian para Dewa dan ratapan langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu, tapi persis sama dengan rekamannya. Di istana harta karun gedung pencakar langit yang terletak di langit timur, beberapa pria dan wanita parubaya di istana mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar keributan dari Samudera Pasifik. Sosok mereka bergerak, dan bayangan ilusi muncul di atas istana harta karun gedung pencakar langit. Poseidon sudah mati. Siapa yang melakukannya di seluruh bumi? Hanya orang-orang Templar yang bisa membuat Dewa Laut mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Mungkinkah mereka? Kurasa tidak. Orang-orang Templar memiliki hubungan baik dengan lautan tak berujung. Mereka tidak akan membuat Poseidon mati sepenuhnya. Mungkinkah Dewa-Dewa yang hampir mati dan menyatu dengan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka? Itu mungkin, tapi ada kemungkinan lain. Setelah perang besar di bumi pada zaman kuno, para Dewa kuno yang meninggalkan darah Dewa mereka. Energi spiritual bumi baru pulih selama belasan tahun, tetapi seseorang benar-benar membunuh Dewa. Mari kita perhatikan. Lagi pula, bumi pernah mulia. Itu harus menjadi Dewa yang kuat dari zaman kuno. Dia secara bertahap dihidupkan kembali karena pemulihan esensi spiritual ini. 10.000 meter di atas istana berharga lingkiau, beberapa sosok sedang berbicara. Mereka melihat istana Laut Ilahi dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, di Ekuator, di atas singgah sana istana Dewa Api yang sangat besar. Di barat, di gunung Ilahi yang memancarkan api Ilahi di langit. Ada sosok besar yang mengambang di puncak piramida. Mereka semua memandang ke langit dan ke arah istana Dewa Laut. Jatuhnya Dewa Laut Poseidon mengejutkan mereka. Namun, ketika mereka memikirkan planet ini, mereka terdiam lagi. Bumi telah melahirkan banyak kekuatan berbintang, tetapi dalam pertempuran. Bumi yang sangat besar telah menjadi bola kecil. Energi spiritual telah benar-benar habis, dan bahkan langit berbintang ini disebut sebagai wilayah terlantar para Dewa. Meskipun mereka adalah Dewa, mereka masih sangat terkejut bahwa planet ini telah melahirkan manusia dan energi spiritual telah dipulihkan. Planet yang dulu mempesona sedang mengalami perubahan yang bahkan tidak dapat mereka prediksi. Dewa telah jatuh. Ada dua Dewa Air di Bumi, dan di arah Samudera Pasifik, ada Dewa Laut. Dewa Laut telah jatuh. Astaga, belum lama ini, seluruh lautan mengalami transformasi yang mengerikan. Sekarang, Dewa Laut telah jatuh. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang melakukan ini apakah Dewa lain melakukan ini? Dewa telah jatuh, dan bahkan Dewa telah jatuh. Dibandingkan dengan keterkejutan para Dewa, yang lain bahkan lebih terkejut. Dewa Laut adalah satu-satunya Dewa di Bumi yang pernah bergerak. Saat dia turun, Triden dengan ringan melambai, dan serangan seluas 20 km langsung menghancurkan Istana Naga di dasar laut. Dikatakan bahwa Dewa Laut bahkan belum mengungkapkan sepersepuluh dari kekuatannya. Tapi sekarang, Dewa Laut telah jatuh. Para Dewa terkejut, dan dunia terguncang. Seluruh bumi gempar, dan banyak orang sedang mendiskusikan masalah Dewa Laut. Di antara mereka, ada juga orang yang melihat ke arah Samudera Pasifik dengan bingung, dan wajah mereka dipenuhi kontemplasi. Tidak ada yang menyangka bahwa kejatuhan Dewa Laut itu karena Raja Naga telah kembali. Setelah 12 tahun, Raja Naga telah menjadi kenangan bagi mereka. Mereka telah melupakannya. Ini adalah era yang mulia, era di mana favorit surga merajalela. Pada saat yang sama, di posisi Istana Laut Ilahi, semua murid Istana Laut Ilahi merasakan perubahan di dunia. Ketika mereka melihat Kerajaan Ilahi perlahan-lahan dilahap, keputus asaan muncul di wajah mereka. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh kami. Jangan melahap kami. Permohonan belas kasihan yang menakutkan terdengar. Wang Sian tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Istana Naga telah melahap Kerajaan Dewa Elemen Air. Mereka masih kekurangan tujuh Kerajaan Dewa Logam, Kayu, Angin, Guntur, Kegelapan, Terang, dan Kegelapan. Mereka akan bisa naik level. Kerajaan Ilahi Dewa Naga telah dilahap oleh Istana Naga. Istana Dewa Laut adalah yang kedua. Kerajaan Ilahi diubah menjadi bahan untuk Istana Naga untuk naik level. Sementara itu, para ahli Istana Dewa Laut akan menjadi sumber bagi anggota Istana Naga untuk naik level. Hukum alam semesta, yang kuat memang sayang lemah. Wang Sian berdiri di sana tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Kedua belah pihak adalah musuh. Itu salah satu dari mereka atau yang lain. Istana Laut Ilahi perlahan dilahap. Beberapa mayat ras laut berubah menjadi energi naga dan memasuki tubuhnya. Sayang sekali Dewa Laut bukan milik ras laut. Kalau tidak, melahap energi Dewa akan meningkatkan banyak energi naganya. Namun, pada saat ini, sejumlah besar darah naga mengalir keluar dari mulut sembilan pilar naga di kolam transformasi naga. Darah naga dalam jumlah yang sangat banyak mengejutkan Perdana Menteri Gui. Darah naga dalam jumlah besar dapat membantu pemimpin Istana Naga maju ke negara ketuhanan. Ao Sing Mu, masuk ke kolam transformasi naga dan maju ke negara ketuhanan. Perdana Menteri Gui ragu sejenak dan memanggil Ao Sing Mu. Potensi naga Starwood lebih besar daripada spesies naga lainnya. Begitu mereka menjadi dewa, atribut api mereka akan pulih dan mereka akan memiliki dua atribut. Mereka akan menjadi spesies naga puncak dari Istana Naga. Berdengung. Di dasar Samudera Pasifik, Istana Dewa Laut yang pernah menempati area seluas seribu kilometer perlahan dilahap. Berdiri di dasar lautan, itu sangat menakjubkan. Tanah suci pembudidaya atribut air secara bertahap musnah. Ketika jeritan terakhir berakhir dengan tiba-tiba, seluruh ruang bergetar seolah-olah telah mendapatkan kembali kejernihannya. Tidak ada jejak air yang mengalir dari seluruh laut. Wang Sian mengambang di tengah Istana Dewa Laut. Ao Jian, Ao Kitian, dan yang lainnya terbang ke kiri dan kanannya. Iblis 15 dan Iblis 16, yang berdiri di samping, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Mata mereka terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Baru saja, mereka menyaksikan kehancuran kerajaan dewa dan jatuhnya dewa. Raja naga mereka tidak bergerak selain memanggil Istana Misterius dan menakutkan di saat-saat terakhir. Bahkan tanpa raja naga, para ahli dari Istana Naga bisa membunuh dewa laut. Raja naga begitu kuat sehingga mereka tidak pernah bisa membayangkannya. Raja naga tak terkalahkan kita telah kembali. Mo 15 dan Mo 16 saling memandang dengan gembira. Murid gerbang naga memberi hormat kepada raja naga. Keduanya tidak ragu sama sekali. Mereka berlutut di tengah lautan dan berteriak keras. Gerbang naga, Wang Sian menatap mereka dan tersenyum tipis. Kembali ke bumi, setelah munculnya Istana Naga, gerbang naga berangsur-angsur menurun. Dia tidak peduli lagi dengan murid-murid gerbang naga. Sekarang dia melihat bawahannya yang setia lebih dari 10 tahun yang lalu berlutut di depannya, dia merasa sedikit emosional. Bangun! Wang Sian melambaikan tangannya dengan lembut. Kekuatan yang kuat membuat mereka segera berdiri. Kita akan pergi ke kota Jiang. Mari kita bicara sambil berjalan. Dia berkata kepada dua murid gerbang naga. Itu raja naga. Keduanya menganggup dengan hormat. Ao Jian melambaikan tangannya dan dua pedang tajam muncul di bawah kaki mereka. Mereka berlima terbang langsung ke permukaan laut. Guyuran! Saat mereka terbang keluar dari air, terdengar suara hujan badai. Seluruh dunia tampaknya benar-benar tertutup oleh badai hujan. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat tempat yang jaraknya 5 atau 6 meter. Tidak bagus, mereka keluar. Untungnya, teknik penyembunyian langit dan bumi saya juga sangat kuat di langit berbintang ini. Bahkan ahli negara yang saleh pun akan kesulitan menemukan saya. Apakah orang yang menghancurkan dewa laut barusan adalah pemuda di tengah sepertinya bukan seseorang dari empat vaksi lainnya. F. Cuk, dia menghancurkan semua orang di seluruh istana laut ilahi. Tidak seorang pun terhindar. Orang ini adalah orang yang kejam. Mungkinkah dia seperti saya maha kuasa yang hanya dibangkitkan setelah setetes darah ilahi dikembalikan ke energi spiritualnya itu tidak mungkin. Saya pikir saya sangat mengagumkan, tapi saya baru saja mencapai ambang setengah dewa dalam rentang pendek lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, di sudut tersembunyi 20 km jauhnya dari Wang Sian dan yang lainnya, seorang pemuda bersembunyi di tengah hujan. Dia memandang Wang Sian dan yang lainnya, bergumam tanpa henti. Seperti kata pepatah, orang yang sangat ahli itu berani. Ketika sesuatu terjadi di istana laut ilahi, dia segera bergegas. Dia kebetulan melihat pemandangan Wang Sian dan yang lainnya keluar. Terhadap pemuda yang berdiri di tengah dan mampu menghancurkan dewa laut ini, wajahnya dipenuhi keheranan. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati ke depannya. Lebih baik aku menjadi generasi kedua yang baik. TSK-TSK Pria muda itu tersenyum. Sosoknya melintas saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan. Hah. Namun, tiba-tiba pemuda itu merasakan bahwa pemuda itu sedang melihat ke arahnya. Oh tidak, aku telah ditemukan. Bagaimana ini mungkin teknik penyembunyian langit dan bumiku adalah teknik penyembunyian terbaik di langit berbintang ini. Bahkan dewa-dewa yang abadi mungkin tidak dapat menemukannya. Sialan. Alis pemuda itu tiba-tiba melonjak. Melihat tatapan tenang itu, dia hampir mengompol ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri ketakutan. Peng. Namun, saat dia berbalik, dia menabrak dinding tak terlihat yang tidak bisa dihancurkan. Ini menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Merasakan tatapan dari belakang, ekspresinya berubah drastis. Kakak, kakak ini, adik laki-laki ini baru saja lewat. Adik laki-laki ini baru saja lewat. Aku tidak punya niat lain. Aku mohon kakak untuk melepaskan adik laki-laki ini. Di masa depan, ketika aku melihat kakak, adik laki-laki ini pasti akan mengambil jalan memutar. Tolong selamatkan hidupku, kakak. Plop. Ekspresi pemuda itu berubah. Dengan plop, dia berlutut di kehampaan dan berteriak dengan wajah sedih. F. Cek. Tuhan di depannya telah membunuh Dewa Laut. Tidak ada satupun murid dari Istana Laut Ilahi yang tersisa. Dia memata-matai di sini. Mungkin pria kejam ini ingin membunuhnya. Dia telah diam di bumi selama lebih dari seratus ribu tahun. Tidak mudah baginya untuk bangkit kembali setelah menemui pemulihan esensi spiritual. Dia tidak ingin mati. Jika dia mati lagi, akan sangat sulit baginya untuk dihidupkan kembali. Dia berteriak ke depan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia terlihat seperti pengecut. 20 km jauhnya, Wang Xian menilai pemuda ini. Dia tidak terlihat tua, tetapi dia memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan setengah Dewa. Wang Xu disebut setengah Dewa di bumi dan secara kolektif akan disebut setengah Dewa di masa depan. Yang terpenting, Wang Xian menemukan bahwa tubuh pemuda ini mengandung semacam keilahian. Itu adalah jenis energi yang hanya dimiliki oleh Dewa. Melihat tatapan tajam Wang Xian, hati pemuda itu bergetar. Orang ini tidak berusaha membunuhnya, kan? Saudaraku, tolong selamatkan hidupku. Pria muda itu memohon dengan keras lagi. Ayo pergi. Dari jauh, Wang Xian melihat pemuda itu memohon belas kasihan. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Ao Jian dan Ao Kitian. Berbalik, mereka berlima terbang dengan cepat ke arah timur. Fiu, Tuhan yang mana pemuda itu dia tampaknya memiliki keterampilan mata yang menakutkan dan kekuatan di tubuhnya juga agak menakutkan. F. Cuk, terlalu banyak Dewa mati dalam pertempuran besar itu lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Aku ingin tahu siapa yang menumpahkan darah Dewa. Ketika pemuda itu melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi, dia menyekat tetesan air hujan di dahinya. Tetesan air hujan ini bercampur dengan keringat dinginnya. Ayo, ayo. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan cepat menuju lokasi yang jauh. Setelah terbang sekitar seratus kilometer, sebuah kapal pesiar yang sangat besar diparkir di tengah laut. Kapal pesiar itu tidak lagi sama seperti di bumi. Itu dipenuhi dengan pola mistis. Di sisi kapal pesiar, ada empat kata besar, perusahaan Senfeng. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Kami sangat khawatir. Pria muda itu terbang mendekat, dan selusin pria parubaya berpakaian rapi di atas kapal pesiar meneriaki pemuda itu dengan cemas. Oke, oke, apa yang mungkin terjadi padaku? Pria muda itu sedikit membusungkan dadanya dan melambai ke arah mereka dengan bangga. Kebanggaan dan kesombongan tercermin dalam tubuhnya. Seolah-olah bukan dia yang berlutut di sana dan memohon belas kasihan. Jika ada orang lain di bumi yang melihat kapal ini, mereka pasti akan langsung mengenalinya. Grup Senfeng adalah salah satu dari tiga industri farmasi utama di timur. Dan pemuda itu adalah tuan muda tertua yang terkenal dari Grup Senfeng, generasi kedua yang kaya di timur saat ini. Bisnis farmasi mereka telah mencapai istana Lingxiao. Bumi telah banyak berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Di langit, Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju kota Dongfangjiang. Mereka melihat ke bawah ke kota yang tidak mereka kenal dan bergumam pada diri mereka sendiri. Raja Naga, selama sepuluh tahun ini, bumi telah mengalami perubahan drastis setiap hari, terutama setelah para dewa dari luar langit turun. Di bumi, beberapa puncak gunung telah mengalami perubahan drastis. Cahaya ilahi telah meledak. Ada binatang buas yang dapat berkomunikasi dengan roh, pohon dewa yang tumbuh, dan buah Lingzi dan Lingzi yang pecah dari tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, bumi telah berkembang dengan gila-gilaan. Tanah kuno yang kuat telah muncul di bumi. Ada binatang iblis yang kuat dan binatang buas di tanah kuno. Ada juga formasi yang sangat kuat dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Lima faksi utama telah mewariskan metode kultivasi. Mereka telah merekrut murid dengan bakat luar biasa dan memasuki tanah kuno pegunungan ilahi untuk mencari harta karun. Saat ini, ada persaingan tanpa akhir di bumi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang besar. Beberapa kekuatan bahkan tampaknya memiliki keraguan tentang lima kekuatan utama. Namun, dewa-dewa yang tinggi dan perkasa itu jarang ikut campur dalam urusan di bumi. Saat ini, favorit surga Merajalela dan putra dan putri dewa menekan suatu wilayah. Di samping, Mo 15 dan Mo 16 melapor ke Wang Sian dengan sedikit desahan. Bumi saat ini adalah bumi yang mempesona. Ada segala macam tempat misterius dan segala macam favorit surga bersaing satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa bumi saat ini mengembara dan terbang menuju medan bintang yang tidak mereka ketahui. Masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian dan harapan untuk semua orang. Era besar telah tiba. Bagaimana kabar murid gerbang naga sekarang? Wang Sian bertanya pada kedua draconit itu. Raja naga, setelah istana naga mengasingkan diri, para murid gerbang naga baik-baik saja. Mereka menetap di kota Jiang. Sekarang, ada saudara laki-laki yang akan menikah dan memiliki anak. Beberapa tahun yang lalu, sebuah tanah kuno muncul di kota Jiang. Meskipun tidak dianggap sebagai tanah kuno teratas di bumi, itu masih dianggap cukup bagus. Ditempati oleh pemimpin dan yang lainnya. Kata Iblis 15 dan Iblis 16. Senang menikah dan punya anak. Wang Sian mengangguk sambil tersenyum dan melihat ke tanah yang luas. Di langit, ada ahli terbang di langit dari waktu ke waktu. Meski energi spiritual telah pulih dan bumi telah mengalami perubahan besar, masih banyak hal yang tidak berubah. Misalnya gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil yang melaju di tanah. Semuanya adalah perusahaan yang kuat. Perbedaannya adalah gedung bertingkat lebih kokoh, mobil lebih keren, dan kecepatan serta keamanan lebih bertenaga. Perusahaan biasa di masa lalu sekarang digantikan oleh perusahaan pembuat pil dan perusahaan pembuat senjata. Tempat hiburan, bar, KTV, dan sejenisnya masih ada. Asing namun akrab, sebuah istana yang sangat besar berdiri di langit, dan samar-samar orang bisa melihat beberapa orang masuk dan keluar. Dari Iblis 15 dan Iblis 16, mereka mengetahui bahwa istana berharga lingkiau adalah faksi terbesar di timur. Para dewa bertanggung jawab, dan favorit surga serta putra dan dewi ilahi berkeliaran dengan bebas. Itu adalah, Wang Sian, yang sedang terbang di langit, melihat ke puncak gunung di bawah. Matanya berkedip dengan kilau mistis. Raja naga, yaitu Gunung Heng. Energi spiritual telah pulih, dan Gunung Heng telah mengalami perubahan besar. Ramuan spiritual dan buah spiritual telah muncul dari tanah dan sekarang ditempati oleh putra dewa. Draconit di samping menjawab, Wang Sian membuka mata naganya dari Yin Yang dan lima elemen dan mengalihkan pandangannya ke puncak gunung yang memancarkan cahaya ilahi. Gunung Heng di Yui Selatan juga merupakan puncak gunung yang terkenal di negeri ini. Namun, Gunung Heng sekarang tingginya beberapa ribu meter. Pohon roh tingkat transendensi menutupi seluruh puncak gunung. Kicau burung dan hewan dapat dibandingkan dengan beberapa tanah keluarga yang berharga di benua transendensi. Darah Dewa Gunung ini telah bermandikan darah dewa. Mayat para dewa telah membusuk di sini dan memperbaiki seluruh Gunung Heng. Mata Nagayin dan Yang Wang Sian dan lima elemen mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku tahu sekarang, mengapa aku merasa ada yang aneh pada tubuh pemuda di permukaan laut itu. Melihat Gunung Heng yang mistis, dia berhenti. Matanya berkedip karena takjub. Tidak heran pemuda itu memiliki keilahian. Pemuda itu sendiri adalah dewa, dewa yang jatuh. Mata Wang Sian dipenuhi dengan cahaya. Hanya dewa yang jatuh yang dibangkitkan dan ditanam kembali dengan darah dewa yang memiliki energi seperti itu di tubuhnya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menangkap orang itu dan mencari ingatannya dengan jiwaku. Wang Sian menggelengkan kepalanya sedikit. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Dia sengaja melambat untuk berkeliling bumi setelah perubahan besar. Dalam waktu kurang dari satu jam, tempat misterius lain muncul di hadapannya. Ini adalah tempat misterius dengan luas beberapa ribu kilometer. Wang Sian, yang dulunya sangat akrab dengan bumi, dapat memastikan bahwa tidak ada tempat seperti itu di masa lalu. Raja Naga, setelah pemulihan energi spiritual, beberapa tanah tiba-tiba muncul. Ini salah satunya. Ini disebut tanah kuno. Ada banyak harta karun di tanah kuno. Itu adalah tanah suci untuk ditanami. Namun, itu juga penuh dengan bahaya. Ini adalah salah satu dari 20 tanah kuno di timur. Banyak orang masuk dan menjelajahinya setiap hari. Draconit melihat tatapan bingung Wang Sian dan menjelaskan kepadanya. Tanah kuno. Wang Sian melihat area beberapa ribu kilometer di bawahnya. Berdasarkan energi di area ini, dia hampir yakin bahwa ini adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan terkuat yang sejati. Namun, kerajaan Tuhan ini telah hancur total. Hanya beberapa hal yang tersisa. Itu membentuk tanah kuno di bumi. Bahkan jika itu adalah beberapa hal biasa yang tertinggal di kerajaan Tuhan, itu masih merupakan harta langka di depan para pembudidaya biasa. Bahkan mungkin ada harta yang sangat berharga bagi para dewa. Tampaknya kebangkitan pesat beberapa orang di bumi ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Wang Sian berpikir sendiri, gunung ilahi kerajaan Tuhan jelas merupakan harta karun di benua transendensi. Itu adalah eksistensi yang bahkan didambakan oleh para dewa. Sekarang ada begitu banyak reruntuhan kerajaan Tuhan di bumi, itu adalah kesempatan besar bagi para pembudidaya. Pagoda-pagoda-pagoda. Pada saat ini, suara derap binatang besar terdengar dari depan. Wang Sian melihat ke atas dan melihat 5 hingga 6 binatang iblis dari tingkat kekosongan yang berwawasan menarik kereta yang sangat mewah saat mereka berlari kencang di langit. Di daerah sekitarnya, ada juga banyak pemuda yang menunggangi kuda awan yang berlari kencang saat mereka terbang di langit. Kekosongan Tier Demon Beast menarik kereta memiliki aura yang megah. Itu seharusnya menjadi perjalanan favorit surga. Perjalanan favorit surga dan binatang iblis yang kuat menarik kereta. Semua favorit surga muncul di tanah kuno. Nyatanya, favorit surga yang lahir di bumi sebanding dengan favorit surga yang turun di istana berharga lingkiau. Mendengarkan penjelasan kedua draconit dan melihat kereta favorit mayestik heaven di depannya, Wang Sian mengungkapkan senyuman. Menarik sekali. Bumi saat ini tidak akan begitu membosankan. Wang Sian tersenyum. Pegunungan ilahi yang bermandikan darah para dewa, reruntuhan tanah kuno kerajaan dewa, dan para dewa yang telah bangkit. Dewa-dewa kuno, pegunungan kuno, dan tanah kuno. Setiap tempat misterius membuat Wang Sian penasaran. Favorit surga meraja Lela, dan putra dan putri para dewa lahir. Dia, Raja Naga, bisa bersenang-senang di dunia yang mempesona ini. Da-da-da, saat favorit surga yang ditarik oleh binatang iblis yang kuat memasuki tanah kuno di bawah, favorit surga lainnya yang ditarik oleh binatang iblis yang kuat terbang menuju lokasi di bawah dalam waktu kurang dari satu menit. Eh kenapa tiba-tiba ada dua favorit surga di sini? Mungkinkah ada harta karun yang muncul di tanah kuno? Kedua DRAKONIDS yang berdiri di samping Wang Sian tercengang saat melihat favorit surga lainnya terbang di atas. Apakah tanah kuno lainnya sebesar ini? Wang Sian memandangi kerajaan dewa di bawah dan bertanya pada kedua DRAKONID. Ada yang lebih besar dari ini, dan ada yang lebih kecil dari ini. Kedua draconit itu berkata, tanah kuno ini disebut Danau Giok. Dinamai sesuai dengan tempat ibu suri dari barat tinggal di legenda. Alasan khusus untuk menamai Danau Giok adalah karena senjata yang diperoleh seseorang dari tempat ini semuanya adalah senjata wanita. Selain itu, ada patung dewi di pintu masuk. Tanah kuno Danau Giok, Wang Sian mengangkat alisnya saat dia memindai area di bawah dengan mata Yin Yang dan lima elemen naganya. Ada lapisan energi di kerajaan ilahi yang tidak bisa dia lihat. Namun, berdasarkan tebakannya, kerajaan dewa ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh dewa biasa. Itu mencakup area seluas sekitar 5.000 km. Itu dianggap besar di kerajaan ilahi. Di bumi, itu bahkan lebih besar. Ayo turun dan lihat. Wang Sian ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang lurus ke bawah. Ao Jian, Ao Kitian, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Wang Sian juga penasaran dengan tanah kuno yang tiba-tiba muncul di bumi. Saat ini, peningkatan istana naga membutuhkan 9 atribut kerajaan dewa. Saat ini, masih ada 7 atribut yang hilang. Kerajaan ilahi di bawah adalah atribut kayu. Jika kondisi peningkatan istana naga terpenuhi, itu bisa diserap sepenuhnya. Sebagai kerajaan dewa, meskipun itu adalah reruntuhan kerajaan dewa, ia masih memiliki kekuatan yang kuat. Jika seseorang ingin masuk, seseorang harus masuk dari pintu masuk. Ada dua pintu masuk ke tanah kuno jadi leik. Wang Sian terbang menuju pintu masuk barat. Menurut laporanku, belum lama ini, ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di tanah kuno jadi leik. Diduga harta telah digali. Dua keajaiban kebanggaan surga, Yao Gel dan Hua Yuhen, memasuki tanah kuno dan Au Giok. Sebelum keajaiban kebanggaan dua surga, putra dewa kelima pada daftar penyegelan dewa dari Balai Harta Karun Lingkiao dan kelompok ahli di Balai Harta Karun Lingkiao juga telah masuk sebelumnya. Aku ingin tahu apakah akan ada pertarungan. Wow, apakah kalian melihat itu favorit jadi Lady Heaven barusan? Ya Tuhan, dia sangat cantik. Aku baru saja mengambil foto yang sempurna. Haha, ayo, ayo, teman-teman, mari beri mereka gelombang hadiah. Ketika Wang Sian baru saja mendarat di tanah kuno Danau Giok, terdengar suara yang meriah. Tatapan Wang Sian menyapu dan menyadari bahwa ada reporter dari stasiun televisi yang sedang siaran. Ada juga siaran langsung. Itu terlihat sangat hidup. Ini sangat menarik. Legenda dan teknologi tumpang tindih. Wang Sian menunjukkan ekspresi tertarik. Dia melihat ke pintu masuk. Itu adalah pintu masuk selebar 2 km. Tulang belakang pintu masuknya bobrok dan kata-kata di atasnya telah menghilang. Dalam beberapa kilometer dari pintu masuk, ada patung Dewi sepanjang 20 meter. Wajah Sang Dewi kabur dan lengan patung semuanya patah. Posisi di dalam terlihat sedikit berantakan. Sebuah pilar besar ditempatkan di tengah, dan batu-batu besar berjatuhan di dalamnya. Melihat dari luar, tidak banyak orang di dalamnya. Wang Sian berjalan langsung ke tempat itu. Saudaraku, ada orang yang masuk lagi. Aku ingin tahu apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Meskipun tanah kuno Jade Lake dibangun oleh seorang Dewi, sangat berbahaya di dalam tanah kuno, terutama setan bunga, setan pohon, dan setan anggur. Ketika tanah kuno Jade Lake muncul, semua ahli dari istana berharga lingkiau telah masuk. Namun, mereka menderita kerugian besar. Suara streamer datang dari belakang. Wang Sian menutup telinga dan berjalan masuk. Pemilik kerajaan ilahi ini jelas bukan tandingan Wang Sian di puncaknya. Namun, dia tidak perlu takut karena dia adalah dewa yang jatuh. Setelah memasuki kerajaan ilahi yang bobrok, aura sunyi menyergap. Wang Sian memindai sekelilingnya dan melihat ke depan dengan mata naga Yin Yang dan lima elemennya. Area dalam radius 5.000 km sangat besar. Jelas tidak mungkin untuk masuk ke bagian dalam kerajaan ilahi. Saat mata naganya mengamati sekeliling, beberapa pemandangan yang berada ratusan kilometer di depan muncul dalam penglihatannya. Ada beberapa adegan yang hilang dan terhalang oleh energi yang kuat. Ayo pergi! Tubuh Wang Sian bergetar dan dia ingin berteleportasi ke area tersebut. Berdengung! Saat dia akan muncul di tempat tertentu dalam penglihatannya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan pengikat yang kuat. Eh! Tubuh Wang Sian sedikit menegang dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Sebenarnya ada kekuatan di sini yang bisa membatasiku untuk berteleportasi. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia hanya bisa terbang dengan cepat. Mencicit-mencicit. Saat dia terbang dengan kecepatan penuh, Wang Sian merasakan beberapa suara tajam di sekitarnya. Saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dia menemukan banyak setan bunga. Bunga-bunga besar dan cantik ini mampu melepaskan semua jenis serangan yang kuat. Namun, setan bunga ini benar-benar diabaikan di depan Wang Sian. Semakin dekat dia, semakin banyak bunga, tanaman, dan pohon yang ada. Gelombang energi elemen kayu yang kuat ditransmisikan. Wang Sian mengamati sekelilingnya, 80 persen istana telah runtuh. Beberapa dari mereka benar-benar tertutup oleh tanaman merambat misterius. Jika dia tidak memperhatikan, setan bunga, setan pohon, dan setan anggur dapat muncul di sekitarnya kapan saja. Ini pasti iblis anggur. Ia bahkan tahu cara memasang jebakan. Wang Sian melihat ke suatu tempat di depannya. Ada hamparan besar tanaman merambat di kedua sisi dan lorong di tengahnya. Tanaman merambat itu tidak bergerak. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah iblis anggur. Ini pada tingkat interpretasi kosong. Seperti yang diharapkan, tanah kuno Jade Lake ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Wang Sian berpikir sendiri sambil berjalan lurus ke depan. Ketika mereka sampai di tengah tanaman merambat, Ao Jian meliriknya dengan dingin. Setelah itu, mereka langsung masuk. Sangat kuat, manusia di luar semakin kuat. Ketika Wang Sian dan yang lainnya pergi, iblis anggur dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Itu terbang lurus ke depan tanpa halangan apapun. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat dimen bunga dan dimen pohon. Ketika mereka terbang lebih dari 2.000 km, berbagai binatang iblis tipe tumbuhan di sekitarnya telah mencapai alam setengah dewa. Mereka terus terbang ke depan dan segera tiba di tengah. Ada jejak pertempuran, dan itu seharusnya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika dia tiba di tengah, sebatang pohon dengan radius 20 km muncul di hadapannya. Pohon itu tingginya hanya 100 meter, dan ada sekelompok besar rumah kayu di atasnya. Saat ini, 80% rumah kayu telah hancur. Kehancuran ini seharusnya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka yang berhasil sampai ke sini seharusnya para dewa. Bahkan jika ada harta di sini, mereka mungkin telah dibawa pergi. Wang Sian mengambang di sana. Energi menakutkan dipancarkan dari tubuhnya saat dia mengukur sekelilingnya. Di tengah tanah kuno Dano Giok, Wang Sian melayang di langit saat dia mengamati sekelilingnya. Beberapa tanaman merambat iblis di bawah tidak berani bertindak gegabuh di bawah sikapnya yang mengesankan. Untuk bisa menjadi dewa, masing-masing dari mereka adalah putra langit dan bumi yang sombong. Mereka telah turun ke bumi untuk mencari harta karun di sini. Dengan munculnya reruntuhan kerajaan Tuhan, mereka pasti akan datang ke sini untuk mencari dan mengambil semua harta berharga. Bahkan jika ada beberapa hal yang tertinggal, mereka tidak akan tertarik pada mereka. Mungkin, mereka tertinggal demi beberapa murid. Kemungkinan aku bisa lolos dari para dewa agak tipis. Wang Sian sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Dia datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Di kerajaan ilahi sekarang, selain dari berbagai binatang iblis tipe tanaman, ada juga beberapa tumbuhan spiritual dan sejenisnya. Saat ini, dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Ada terlalu banyak tumbuhan spiritual dan pohon spiritual di istana naga. Bahkan jika mereka berada di level setengah dewa, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Begitu banyak harta. Pada saat ini, seruan kedua draconit terdengar dari samping. Mereka melihat ramuan spiritual dan buah spiritual di bawah dengan mata membara. Wang Sian tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Ramuan spiritual dan buah spiritual ini tidak ada artinya baginya. Namun, bagi para DRAKONID yang hanya berada pada tahap transendensi, mereka memang harta yang langka. Dia melambaikan tangannya dan ramuan spiritual dan buah spiritual di bawah semuanya terbang ke arahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, setan bunga, setan anggur, dan setan pohon yang tumbuh di pohon raksasa khusus dengan radius 20 km di bawah menyerang Wang Sian. Eh mereka berani menyerang. Wang Sian sedikit terkejut. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan penghancur yang kuat menyebabkan mereka layu. Jamu spiritual dan buah spiritual terus terbang ke arahnya. Apakah kalian tahu pohon khusus di bawah ini? Wang Sian melemparkan ramuan spiritual dan buah spiritual langsung ke dua draconit. Tatapannya mendarat di pohon dengan diameter 20 km di bawah. Pohon ini sangat aneh. Ketika dia melihatnya, terlihat jelas bahwa itu adalah sejenis pohon kuat yang dipotong dari jarak 100 meter. Kemudian ditempatkan di kerajaan terkuat sebagai batang rumah pohon. Ini sepertinya tidak terlalu aneh. Namun, dalam sekejap tadi, Wang Sian tiba-tiba merasakan fluktuasi khusus yang berasal dari pohon ini. Fluktuasi ini adalah fluktuasi yang sangat lemah ketika demon bunga dan demon pohon ini menyerang. Fluktuasi khusus ini sangat lemah. Wang Sian yakin bahwa bahkan dewa yang menyalakan sembilan gumpalan api dewa tidak dapat merasakannya. Jika dia tidak memiliki pohon leluhur, dia juga tidak akan bisa merasakannya. Aku tidak mengenalinya. Kedua DRAKONIDS itu menggelengkan kepala. Wang Sian mendarat di pohon dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia tidak merasakan kekuatan hidup di pohon. Dengan kata lain, pohon itu mati. Sistem juga tidak dapat menemukan nama pohon tersebut. Ini berarti bahwa itu bukan pohon dewa. Tapi fluktuasi tadi memang berasal dari pohon ini. Mungkinkah ada harta karun? Minat Wang Sian terusik. Para dewa yang turun ke bumi sangat kuat, tetapi pemilik kerajaan dewa ini jelas juga tidak lemah. Jika dia benar-benar ingin menghabiskan banyak usaha untuk menyembunyikan sesuatu, akan sulit bagi dewa lain untuk menemukannya. Berdengung. Dia memejamkan mata dan berkomunikasi dengan pohon leluhur. Kesadarannya perlahan mencapai ke pohon di bawah. Dalam sekejap, sebatang pohon dengan radius 20 km tampak jelas di hadapannya. Bahkan akar di bawahnya terlihat jelas. Ini, tiba-tiba, Wang Sian menyadari ada akar yang menjulur lebih jauh dari pohon. Dia melihat akar yang aneh dan terkejut. Mungkin aku benar-benar bisa menyentuh harta karun itu. Wang Sian membuka matanya dan berjalan ke arah barat di sepanjang akar. Sungguh akar yang panjang. Saya telah berjalan setidaknya seribu kilometer. Dewa ini benar-benar mengalami begitu banyak masalah. Ini jelas bukan harta biasa. Wang Sian sangat terkejut. Semuanya, hati-hati, jangan terjerat oleh setan pohon ini. Gadis Yao, kendalikan dimen bungamu untuk bertahan melawan lusinan dimen pohon di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Tidak, dimen bungaku tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Bagaimana bisa ada dimen pohon yang begitu kuat di sini? Biarkan aku membantumu. Ada begitu banyak iblis pohon yang kuat yang menjaga tempat ini. Harta di dalamnya pasti tidak sederhana. Putra Dewa, ayo buat kesepakatan dulu. Kita akan membagi harta di dalamnya sama rata. Tepat ketika Wang Sian hendak mencapai ujung akar, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Wang Sian menoleh dan melihat lebih dari 300 orang berkelahi dengan sekelompok setan pohon. Setan pohon itu tingginya lebih dari 10 meter. Mereka memiliki mata yang aneh dan mulut yang ganas di batang utama mereka. Mereka melambaikan cabang mereka dan memancarkan serangan yang menakutkan. Yang bertarung dengan mereka adalah seorang pria parubaya dengan kekuatan terkuat, ahli demigod peringkat 1. Pada saat ini, dia bertarung dengan iblis pohon demigod peringkat 1, dan pertempuran yang kuat mempengaruhi area seluas lebih dari 30 kilometer. Ini juga karena kerajaan terkuat. Jika di luar, pertempuran seorang ahli setengah dewa bisa mencakup area seluas beberapa ratus kilometer. Selain satu dewa, orang terkuat adalah seorang pemuda berjubah kuning. Kata Tuhan tertulis di dada jubah kuning. Orang kuat lainnya adalah seorang wanita dengan sosok yang baik yang terlihat sangat arogan. Berikutnya adalah seorang pemuda berpakaian cerah. Ketiganya luar biasa di antara 300 orang. Mereka memiliki tanduk yang mengjulang tinggi di kepala mereka dan sangat menarik dan mempesona. Meskipun mereka hanya berada di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang, mereka semua memiliki kemampuan yang kuat. Akhir dari rut ini sebenarnya ada di sini. Wang Sian melihat ke tempat di depan mereka di mana pertempuran itu terjadi. Ada retakan di sana. Retakan itu panjangnya lebih dari 10 meter dan daerah sekitarnya dipenuhi dengan setan pohon. Sepertinya harta karun itu ada di sana. Keberuntunganku cukup bagus. Wang Sian mengungkapkan senyuman. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke celah. Oh tidak, ada yang mencoba menangkap jangkrik dengan belalang. Sialan, dia benar-benar bergegas masuk saat kita menahannya. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau di tangan sembilan surga. HMPH. Saat Wang Sian terbang, suara marah datang dari belakang. Sebelum Wang Sian bisa berpikir lebih jauh, kekuatan besar datang dari dalam. Dua helai rumput. Dua helai rumput biasa. Bilah rumput seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya hijau yang tiada taraf. Saat dia masuk, kedua helai rumput melepaskan serangan yang jauh lebih besar. Dewa yang bisa menyaingi gumpalan api suci. Murid Wang Sian sedikit mengerut. Lengannya segera berubah menjadi cakar naga dan menyerang. Ledakan. Kedua bilah rumput itu mendarat di cakar naga dan membuat tabrakan tanpa suara. Menyebabkan lengan Wang Sian sedikit mati rasa. Makhluk apa ini? Ekspresi Wang Sian sedikit berubah saat tatapannya terkunci pada dua helai rumput. Melihat bahwa Wang Sian tidak terluka sama sekali, bilah rumput itu bergetar dan terbang mundur. Kamu masih ingin melarikan diri? Tubuh Wang Sian membeku saat aura pohon leluhur dipancarkan dari tubuhnya. Kedua rumputan itu bergetar. Gerakan mereka sedikit kaku dan gemetaran. Stargrace Godly State telah mengakui tuannya. Satu rumput bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Informasi dari kedua rumput itu langsung muncul di benak Wang Sian. Sehelai rumput bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Ketika Wang Sian melihat pesan dari dua helai rumput, dia tercengang. Rumput bintang? Sehelai rumput bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Betapa mendominasi dan sombongnya ini? Ini adalah senjata dewa. Tidak, tampaknya lebih kuat dari senjata dewa. Mata Wang Sian terbakar karena kegembiraan. Kedua helai rumput itu bisa menyalakan segumpal api suci. Serangan ini terlalu menakutkan. Berdengung. Wang Sian mengangkat cakar naganya dan meraih dua batang rumput bintang. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, kedua batang rumput itu tampaknya telah mengumpulkan banyak keberanian dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Hah! Wang Sian sedikit bingung. Kemudian, dia mengingat informasi di balik dua batang rumput bintang dan menyadari bahwa mereka telah mengenalinya sebagai tuan mereka. Mungkinkah ada makhluk di dalamnya atau mungkin ada harta karun? Dia melihat kekedalaman retakan. Posisi di dalamnya memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Selain energi spiritual, ada juga aroma yang menyegarkan. Aromanya menyenangkan dan menyegarkan. Dia samar-samar bisa melihat beberapa bunga berwarna-warni di dalamnya. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke celah. Percikan, percikan. Retakan itu sangat dalam dan setidaknya sedalam 5 hingga 6 ribu meter. Saat dia semakin dekat, Wang Sian bisa mendengar suara air yang menetes. Seluruh ruang itu tidak terlalu besar. Itu hanya 2 sampai 300 meter persegi. Bunga-bunga indah di sekitarnya memancarkan aroma yang menyegarkan. Di tengah celah itu, ada sebuah kolam kecil. Sebuah akar mencuat dari tengah tanah kuno Danau Giok. Pada saat ini, tetesan cairan spiritual menetes dari ujung akar di tengah kolam. Di tengah kolam, ada bunga teratai. Pada saat ini, 2 rumput bintang digantung di udara di atas bunga teratai. Mereka memancarkan cahaya terang dan tajam saat menatap Wang Sian. Ada lebih banyak harta. Ketika Wang Sian melihat bunga teratai besar itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju bunga teratai. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika 2 rumput bintang melihat Wang Sian terbang di atas, sebuah cahaya menyala dan cahaya yang sangat tajam menebas ke arahnya. Kamu masih berani menyerang. Ketika dia melihat 2 rumputan bintang menyerang lagi, sedikit keterkejutan muncul di wajah Wang Sian. Perangkap, dia menggerakkan lengannya dan sangkar ke abu-abuan langsung menjebak 2 rumputan bintang. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat memecahkan sangkar. Kedua rumputan bintang ini sepertinya melindungi sesuatu. Apakah itu bunga teratai itu? Wang Sian berpikir sendiri. Dengan lambayan tangannya, dia meraih sangkar dan terbang ke langit di atas bunga teratai. Ini. Namun, ketika Wang Sian melihat situasi di dalam bunga teratai sepanjang 2 meter itu, wajahnya sedikit menegang. Dua bayi. Dua bayi berwajah merah muda, terbaring di tengah bunga teratai. Kedua bayi itu tampak berusia sekitar 6 hingga 7 bulan. Mereka memeluk dahan kuning yang layu dan tampak seperti sedang tidur nyenyak. Cairan spiritual di kolam perlahan disuntikkan ke tubuh mereka. Tubuh mereka mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Darah dewa dua gadis. Wang Sian menilai kedua bayi perempuan itu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengira akan ada harta karun di dalamnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah dua bayi perempuan. Mata naga dari yin yang dan lima elemen mengukur kedua bayi perempuan itu. Ekspresi Wang Sian sedikit berubah. Tidak ada kekuatan hidup. Ini bayi mati. Ekspresinya berubah. Dia mendekati teratai besar dan meletakkan telapak tangannya di salah satu bayi. Memang, tidak ada kekuatan hidup. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang disuntikkan ke dalam bayi, itu tidak akan dihidupkan kembali. Tatapannya mendarat di dahan kuning yang dipeluk kedua bayi itu. Cabang pengogokan Tuhan, itu telah layu dan mati. Hem cabang ini bahkan lebih kuat dari rumput bintang. Apakah itu setingkat dengan kayu yang tidak bisa dihancurkan? Ketika dia melihat informasi di cabang ini, mata Wang Sian berbinar gembira. Dia segera mengambil alih. Tanpa perlawanan, dia merebutnya dari kedua bayi itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bang, bang, bang. Ketika dia mengambil cabang yang menyerang dewa, rumput bintang yang terperangkap dalam sangkar lima elemen di sampingnya mulai bertabrakan dengan keras. Seolah-olah mereka melindungi sesuatu. Pemilik dua rumput bintang ini seharusnya adalah dua bayi perempuan ini. Wang Sian berpikir dalam hati ketika dia melihat cabang-cabang yang menyerang dewa di tangannya. Berdengung. Kekuatan hidup yang kuat dipancarkan dari titik di dadanya. Cahaya hijau menyelimuti cabang-cabang yang menyerang dewa. Harta karun. Wang Sian sangat senang saat melihat reaksi pohon leluhur. Tumbuhan yang dapat membuat pohon leluhur bereaksi memiliki fungsi yang menentang surga. Pohon yang menyerang dewa itu perlahan tersedot ke dadanya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa dia berada di balai Raja Naga Istana Naga. Pohon leluhur yang telah tumbuh hingga beberapa ratus meter memiliki cabang yang tumbuh dari cabang di bawahnya. Cabang itu dipenuhi duri dan sangat hijau seperti cambuk. Cabang ini terletak di bawah cabang-cabang kayu tak berujung dan pohon cemara. Sepertinya levelnya tidak setinggi kayu tak berujung. Namun, ketika cabang pembunuh dewa ini muncul di pohon leluhur. Seluruh pohon leluhur mengeluarkan perasaan tajam. Pada saat yang sama, Al-Sing Mu, yang bersiap untuk menyalakan api dewa, memadatkan percikan dewa, dan mengangkat kerajaan dewa di kolam transformasi naga, tiba-tiba bergetar. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya hijau terang. Akar di bawah tubuhnya tersapu oleh cahaya hijau terang dan tajam. Saat cahaya hijau menyapu, duri tajam muncul di akar di bawah tubuhnya. Perlahan, duri ditarik kembali seolah-olah tidak muncul. Seluruh tubuh Al-Sing Mu menjadi lebih tajam. Berdengung. Di tanah kuno jadi leik, Wang Sian menggerakkan lengannya sedikit dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Cambuk itu terlihat sangat biasa, seperti ranting. Dengan gerakan lengannya, cahaya hijau menyala pada cambuk dan duri muncul. Wang Sian mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Cabang yang menyerang dewa ini benar-benar berbeda dari kayu guntur pohon abadi. Ini bisa digunakan dalam pertempuran. Kekuatan di atasnya agak aneh. Bang, bang, bang. Pada saat ini, suara tabrakan yang lebih kuat terdengar dari sangkar lima elemen. Wang Sian mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa dua rumput bintang tampak sangat cemas. Dia melihat kedua bayi perempuan di bunga teratai dan mengerutkan kening lagi. Tubuh kemerah-merahan kedua bayi perempuan itu telah berubah menjadi tidak berwarna. Bahkan tubuh mereka sepertinya telah layu. Apa yang terjadi apakah mereka akan mati? Wang Sian sedikit terkejut. Dia memandang kedua bayi perempuan itu dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Wang Sian hampir yakin bahwa kedua bayi perempuan ini adalah dewa yang telah jatuh di zaman kuno. Setelah pemulihan energi spiritual, mereka bangkit kembali. Namun, jelas bahwa mereka dalam masalah ketika mereka dibangkitkan. Itu sebabnya mereka akan mati. Saat dia mengambil cabang yang menyerang dewa, kecepatan kematian semakin cepat. Aku harus menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, saya dapat mempelajari beberapa hal tentang langit berbintang dan bumi purba. Wang Sian berpikir dalam hati sambil meletakkan tangannya pada kedua bayi perempuan itu. Berdengung. Aliran kekuatan hidup yang tak ada habisnya mengalir ke arah kedua bayi perempuan dari posisi hatinya. Karena kedua bayi perempuan itu perlu mengandalkan cabang dewa untuk membangkitkan diri mereka sendiri, maka pohon leluhur pasti bisa menyelamatkan mereka. Ketika kekuatan pohon leluhur memasuki tubuh mereka, kedua bayi perempuan itu sekali lagi kemerahan, dan aliran kekuatan hidup meluap dari tubuh mereka. Dibangkitkan. Ayah, 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 ayah. Di tanah kuno Jadileik, ketika kedua bayi perempuan itu dihidupkan kembali dan membuka mata mereka, mata mereka yang cerah dan bersih melihat Wang Sian. Mereka mengeluarkan tangisan yang renyah dan merdu. Masing-masing dari mereka berteriak, menyebabkan dia benar-benar tercengang. Saat mereka berdua berteriak lagi, sudut mulutnya mau tidak mau twitch. Ayah, apa Fcek mereka benar-benar memanggilku ayah? Saya punya dua anak perempuan tanpa alasan. Ada yang salah. Kedua bayi perempuan ini jelas dibangkitkan oleh dewa-dewa kuno. Mereka mungkin jauh lebih tua dariku. Bagaimana mungkin mereka memanggilku ayah sekarang? Selain itu, para dewa akan memiliki ingatan ketika mereka bangkit. Apa yang kalian berdua lakukan? Mungkinkah mereka kehilangan ingatan karena suatu alasan atau ingatan mereka tidak pulih? Wajah Wang Sian menjadi hitam saat dia melihat kedua bayi perempuan yang sedang berbaring di atas teratai. Mata polos itu menatapnya. Salah satu lelaki kecil itu bahkan melambai-lambaikan anggota tubuhnya seolah dia sangat bahagia. Apa Fcek apa yang harus saya lakukan? Apakah ini mendesak secara online? Wang Sian terperangah dengan penambahan tiba-tiba dua anak perempuan. Dia tidak siap untuk membesarkan anak-anak. Kalau tidak, dia, Guan Su King, dan yang lainnya pasti sudah lama punya anak. Dengan kekuatannya, masih sangat mudah baginya untuk memiliki seorang anak. Namun, setelah dipertimbangkan oleh dia dan gadis-gadis itu, dia memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk saat ini. Jika Wang Sian, Guan Su King, dan yang lainnya memiliki anak sekarang, anak itu akan memiliki kekuatan tingkat kekosongan yang berwawasan luas, yang merupakan perubahan kedua dari alam naga ilahi. Namun, jika Wang Sian mampu mencapai sembilan perubahan alam naga ilahi dan gadis-gadis itu mampu mencapai kekuatan yang sama, anak mereka akan dapat memiliki kekuatan perubahan kelima alam naga ilahi atau bahkan perubahan kenam dari alam naga ilahi segera setelah lahir. Oleh karena itu, demi masa depan anak-anak mereka, mereka memutuskan untuk menunggu sampai mereka kuat sebelum memiliki anak. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki dua anak perempuan tanpa alasan sama sekali. Aku di sini untuk mencari harta karun, bukan untuk mencari putriku. Wang Sian merasakan sakit kepala saat melihat kedua anak kecil itu. Dia tidak pernah merasakan sakit kepala seperti itu bahkan ketika dia bertemu begitu banyak musuh di benua Transcendensi. Sekarang dia memiliki dua anak kecil lagi, dia merasa sangat tidak nyaman. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, bayi perempuan nakal itu mulai menangis saat melihat Wang Sian mengabaikannya. Ini membuat Wang Sian semakin sakit kepala. Dia merasa kepalanya akan meledak. Erm, jangan menangis. Wang Sian mengulurkan tangannya dan menyentuh anak kecil yang menangis itu. Wah, wah, wah. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah si kecil mengabaikannya dan terus menangis. Ini, dengan ekspresi gelap, Wang Sian mengeluarkan dua buah tingkat berlubang dari cincin intersepatialnya. Kedua buah jenis kayu itu mengandung energi yang sangat besar. Namun, kedua bayi perempuan ini bukanlah manusia fana melainkan kebangkitan dewa yang jatuh. Mereka sama sekali tidak didukung oleh energi yang sangat besar. Kedua buah itu diletakkan di depan mereka. Kedua anak kecil itu menggigitnya dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkannya. Wah, 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 ini bagus. Keduanya menangis bersama. Apa-apaan ini? Wang Sian menggerakkan telapak tangannya dan menghancurkan buah roh menjadi cairan. Kedua lelaki kecil itu segera mengulurkan tangan mereka untuk melingkari jari-jarinya dan memakannya dalam suapan besar. Setelah kedua buah roh itu dimakan, mereka mengedipkan mata dan menatap Wang Sian lagi. Penggila makanan, Wang Sian mengeluarkan dua buah dari tingkat pertama dari peringkat setengah dewa dengan ekspresi gelap dan menghancurkannya menjadi cairan. Kedua anak kecil itu melingkari jari-jarinya dan mengisap terus-menerus. Hah, ketika kedua anak kecil itu memakan dua buah demigot tingkat satu, tubuh mereka jelas telah tumbuh jauh lebih besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika mereka benar-benar tumbuh sedikit demi sedikit seperti anak-anak biasa, aku tidak akan punya waktu untuk membesarkan mereka. Ekspresi gelap Wang Sian akhirnya menghela nafas lega. Setelah memakan kedua buah itu, kedua anak kecil itu seukuran anak berumur satu tahun. Mungkin mereka sudah kenyang, mereka menyipitkan mata dan menutupnya perlahan. Mereka tertidur, kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di sini, kan? Wang Sian memperhatikan kedua anak kecil itu tertidur dan menoleh untuk melihat Ao Jian dan Ao Kitian dan kedua draconit itu. Ao Jian yang sangat dingin, Ao Kitian yang sangat kejam, dan dua DRA KONID yang dulunya adalah pembunuh. Lupakan saja, biarkan aku membawa mereka. Wang Sian mengeluarkan beberapa logam lunak dari cincin interspatialnya tanpa daya dan membuat dua pakaian indah untuk mereka. Setelah membantu mereka mengenakannya tanpa berkata-kata, Wang Sian mengangkatnya. Mereka adalah anak berusia satu tahun. Tubuh mereka tidak kecil lagi. Satu di setiap tangan sempurna. Kedua anak kecil itu merasakan aura ramah dan menundukkan kepala ke arahnya. Tanpa menyebutkan apapun, kedua gadis kecil itu sangat cantik dan cantik. Mereka seperti boneka porselen. Mereka memang dewi. Keduanya jelas merupakan dewa yang dikaitkan dengan kayu. Setelah Wang Sian menyelamatkan mereka, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki pohon leluhur, kedua gadis itu sangat ramah padanya. Mereka memperlakukannya sebagai ayah mereka. Ayah aku bukan ayahmu. Aku juga tidak mampu membelinya. Umurmu yang sebenarnya adalah seorang senior tua. Wang Sian bergumam sambil memegang boneka porselen di masing-masing tangannya. Dia melihat rumput bintang yang terjebak di samping. Dua rumput bintang telah tenang dan digantung di tengah kandang tanpa bergerak. Dengan pikiran, kandang itu dilepaskan. Dua rumput bintang menggambar busur di langit dan mendarat di kepala mereka. Di bawah hiasan rumput bintang, kedua anak kecil itu tampak lebih manis. Untuk bisa memiliki dua rumput mistis seperti itu, sepertinya mereka berdua tidak lemah di masa lalu. Wang Sian berpikir sendiri. Dia melirik Ao Jian dan Ao Kitian sebelum berjalan keluar. Wang Sian keluar bersama kedua wanita itu. Cepat, bunuh orang ini dan biarkan kami masuk. Ketika Wang Sian baru saja keluar, dia mendengar suara pertempuran di luar. Lebih dari seratus orang mengepung dan menyerang iblis pohon di level delapan dari alam tembus pandang. Ada lebih dari selusin orang tergeletak di tanah. Jelas, mereka terbunuh dalam pertempuran barusan. Eh mereka keluar. Pada saat ini, seorang pemuda yang membalut lukanya di samping berseru saat melihat Wang Sian dan yang lainnya berjalan keluar dari dalam. Hus, 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 pergi ke neraka. Raungan marah terdengar. Setan pohon terakhir terbunuh. Dalam sekejap, semua orang menatap Wang Sian dengan niat membunuh di mata mereka. Ketika mereka melihat Wang Sian membawa dua gadis boneka porselen, mereka sedikit terkejut. Mengapa masih ada dua boneka? Mungkinkah mereka membawa dua anak ketika mereka baru saja masuk? Kelilingi mereka. Pada saat ini, suara dingin keluar dari mulut seorang pemuda yang sombong. Pria muda dan parubaya di sekitarnya segera mengepung Wang Sian. Semua orang memegang senjata mereka dan menatap mereka dengan dingin. Di tengah, dua pria muda, seorang wanita, dan seorang pria parubaya berdiri dengan bangga di tengah dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Sian dan yang lainnya. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke arah mereka, tapi tidak ada sedikitpun perubahan pada ekspresinya. Apakah kamu ingin memetik buah kami? Apakah kamu ingin bunuh diri? Atau kamu ingin aku membantumu? Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki tato karakter dewa besar di dadanya. Dia memiliki wajah tampan dan menatap Wang Sian dengan ekspresi dingin. Suara dingin keluar dari mulutnya. Berdiri di sampingnya adalah dewa parubaya. Di kedua sisinya ada seorang wanita cantik yang memegang tongkat kayu dan seorang pria berpakaian warna-warna cerah. Dari suara samar yang mereka keluarkan saat mereka masuk, dapat disimpulkan bahwa pemuda yang berbicara adalah putra dewa dari istana berharga Ling Xiao. Wanita lainnya dikenal sebagai favorit surga gadis Xiao sementara pria lainnya adalah bunga dengan bekas luka. Dia juga favorit surga. Wang Sian, yang memegang seorang gadis di satu tangan, mendengar suara keras putra dewa. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Serahkan harta yang kamu peroleh dari dalam segera. Wanita kebanggaan surga maju dua langkah. Matanya berkedip saat dia menatap Wang Sian dan berkata dengan dingin dan arogan. Dengan tubuhnya yang sempurna dan wajahnya yang indah, dia layak menjadi wanita kebanggaan surga. Kamu berani merebut kesempatan dariku, Hua Yuhin. TSK TSK Pria muda dengan pakaian cantik itu bermain dengan dua manik-manik di tangannya saat dia menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Seorang putra dewa dan dua ahli kebanggaan surga. Kekuatan dan reputasi mereka terkenal di seluruh wilayah timur. Dari miliaran orang di timur, hanya ada sepuluh putra dewa dan favorit dua puluh surga. Di seluruh timur, selain pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Xiao, kekuatan mereka juga bisa berada di peringkat atas. Ketenaran mereka tak kalah dari para selebriti papan atas itu. Utra ilahi dan favorit surga. Wang Sian melihat ekspresi arogan mereka dan menyapu mereka dengan ringan. Utra ilahi dan favorit surga ini semuanya adalah pemuda yang telah memperoleh kesempatan besar di tanah kuno. Untuk dapat mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda, bahkan jika berada di benua Transcendental, mereka masih merupakan eksistensi teratas di benua itu. Jangan provokasi aku. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan acuh-ta'acuh dan berjalan lurus ke depan. Ao Jian, Ao Kitian, dan yang lainnya juga menyapu pandangan mereka dengan dingin. Mereka sama sekali tidak menempatkan apa yang disebut putra ilahi dan favorit surga. Hah! Putra dewa dari sembilan surga, Hua Yuhen, dan Yaonu melihat bahwa pihak lain tidak memperhatikan mereka. Mereka sedikit terpana sebelum ekspresi mereka menjadi dingin. Lakukan, bunuh mereka. Putra dewa dari sembilan surga berteriak dengan dingin. Itu putra dewa. Huff! Mereka berani mengabaikan putra dewa kita dan favorit surga. Mereka berani menerobos masuk saat kita membunuh perjanjian itu. Mereka hanya mengejar kematian. Lakukan. Di sekitar mereka, ratusan pria muda dan parubaya tidak ragu sama sekali. Seketika, mereka mengacungkan senjata dan menebas Wang Sian dan yang lainnya. Berdengung. Ao Kitian melambaikan tangannya. Satu persatu, pedang menembus semua orang yang menyerang mereka. Bang! 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 Dalam sekejap, ratusan orang membeku. Mereka perlahan melebarkan mata mereka saat ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Itu setenang angin dan awan. Bagaimana-bagaimana ini mungkin? Lebih dari selusin ahli di alam kehampaan yang dalam melebarkan mata mereka. Mereka dengan lembut menyentuh bagian belakang leher mereka dan jatuh ke tanah. Apa? Ekspresi putra dewa langit ke sembilan, Hua Yuhin, dan Yaonu berubah drastis ketika mereka melihat pemuda berpakaian emas membunuh semua bawahan mereka dengan lambayan tangan. Pakar setengah dewa yang berdiri di samping putra dewa surga ke sembilan juga tegang. Matanya tertuju pada Aujian. Kami adalah istana harta karun surga yang mengjulang tinggi. Dari vaksi mana kamu berasal. Pakar setengah dewa menatap Aujian dengan waspada dan bertanya dengan cemberut. Istana naga. Aujian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menebas ke empat orang itu lagi. Tidak bagus. Anak dewa, hati-hati. Ekspresi ahli setengah dewa berubah tiba-tiba saat dia melihat serangan Aujian. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Dia menikam ke depan beberapa ribu kali dalam sedetik. Sialan, beraninya ke menyerang kami surga dan bumi. Istana berharga lingkiau kami pasti akan membunuhmu. Setelah putra dewa itu tercengang, dia tampak geram saat melihat Aujian menyerang mereka lagi. Dia adalah putra dewa dari istana berharga lingkiau, putra dewa yang telah memasuki gulungan kenaikan dewa. Dia berdiri dengan bangga di atas semua orang. Bahkan murid-murid istana berharga lingkiau harus menghormatinya ketika mereka bertemu dengannya. Sekarang, seorang pria berani menyerangnya, membuatnya sangat marah. Di sembilan langit dan sepuluh negeri, siapa yang berani menyerangnya? Oh tidak, ketika pria parubaya setengah baya itu mendengar kata-kata putra dewa itu, ekspresinya berubah drastis. Fcek dia, TSK-TSK, sudah lama sejak seseorang berani menantangku. Hua Yuhian yang berada di samping juga melambaikan tangannya. Sebuah kipas bersulam berbagai bunga dan tanaman muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan banyak duri muncul di depannya. Dentang. Namun, pada saat ini, Aujian melambaikan tangannya, dan pedang tajam sepanjang 5 meter memadat dan menebas langsung ke arah mereka. Cahaya tombak yang dipancarkan oleh pedang panjang pria parubaya setengah baya itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang yang cemerlang. Dharma Eidel Ling Xiao satu poin. Ketika pria parubaya setengah baya itu melihat bahwa serangannya mudah dipatahkan, dia kaget dan langsung raung. Di bagian depan tombak panjang, cahaya kemasan yang tak tertandingi muncul. Seluruh dunia tampaknya berpusat di sekitar cahaya kemasan itu. Bang. Namun, ketika pedang emas itu mendarat di atasnya, seolah-olah itu bersaing dengan bulan terang karena langsung meleleh. Pedang tajam menyerang mereka sekali lagi. Putra Dewa, lari. Demigot parubaya itu buru-buru berteriak. Apa? Ekspresi Putra Dewa Sembilan Langit, yang sangat arogan dan tidak menaruh perhatian pada Wang Sian, berubah drastis. Sebagai Putra Dewa, dia terdaftar di daftar segel Dewa. Istana berharga Ling Xiao segera mengirim setengah Dewa untuk melindunginya. Ini adalah eksistensi pada tingkat setengah Dewa. Tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menandingi setengah Dewa. Pedang kacau ringan, pedang hiruk pikuk. Ekspresi Putra Dewa Sembilan Langit juga berubah drastis saat dia menyerang ke depan dengan pedang panjangnya. Dia buru-buru mengelak ke samping. Sialan, kipas bermotif bunga, Atec. Hua Yuhen, yang memegang kipas bermotif bunga di tangannya, menyipitkan matanya dan buru-buru mundur. Dia tidak menyangka bahwa ahli Dewa di samping Putra Dewa Surga ke-9 tidak akan bisa memblokir serangannya. Ekspresi wanita angku surga di sampingnya juga berubah drastis saat dia mengelak ke samping. Uh, namun, saat mereka mengelak, pedang panjang itu langsung mendarat di tubuh Dewa itu dan dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, Longsworth terus menyerang Putra Dewa Surga ke-9. Sialan, God Ascension Roll, selamatkan aku. Ketika Putra Dewa Surga ke-9 melihat bahwa Dewa yang melindunginya langsung dibunuh, ekspresinya ngeri. Dia langsung meraung keras. Berdengung, sebuah kain emas muncul di sekelilingnya. Kain itu perlahan membungkusnya. Ledakan, Golden Longsworth mendarat di atasnya dengan suara teredam. Kain emas memblokir serangan pedang tajam emas. Pedang tajam itu menghilang, dan Putra Dewa Langit ke-9 mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu adalah ahli demigod, dan bukan demigod biasa. Dia menatap Ao Jian dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia meraung. Dentang, dentang, dentang. Ao Jian melihat bahwa serangan kasualnya sebenarnya telah diblokir. Tatapannya berkedip saat dia menatap strip kain emas. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan banyak sinar pedang tajam menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Pu, pu, pu. Serangan ini sangat menakutkan. Mereka bahkan tidak mendengar suara sinar pedang. Segera setelah itu, suara pedang tajam menembus terdengar. Ekspresi Yao Nu dan Hua Yuhin yang disukai surga berubah drastis. Mereka menatap kosong pada Putra Ilahi dari surga ke-9. 1830. Tidak.